Bacaan di Turgi Minggu 26 Mei 2024 Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Bacaan dari Kitab Ulangan Dalam perjalanan di Padanggurun, Musa berkata kepada bangsa Israel Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada Sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api Seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya Suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain Dengan cobaan, dengan tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan Dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa Dan dengan kedahsyatan yang besar Seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu Bagimu di Mesir, di depan matamu Sebab itu ketahuilah pada hari ini Dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah Tidak ada yang lain Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya Yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari Maka engkau akan hidup lama Di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu untuk selamanya Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah Menjadi milik pusakannya Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah Menjadi milik pusakannya Firman Tuhan itu benar Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan Ia senang pada keadilan dan hukum Bumi penuh dengan kasih setianya Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah Menjadi milik pusakannya Oleh firman Tuhan Langit telah dijadikan Oleh nafas dari mulutnya Diciptakan segala tentaranya Dia berfirman Maka semuanya jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah Menjadi milik pusakannya Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut Dan memelihara hidup mereka Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah Menjadi milik pusakannya Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan Dialah penolong dan perisai kita Kasih setiamu ya Tuhan Kiranya menyertai kami Seperti kami berharap kepadamu Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah Menjadi milik pusakannya Bacaan dari surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Roma Saudara-saudara terkasih Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Melainkan roh yang menjadikan kamu Bacaan itu gimila 26 Mei 24 Hari Raya teritunggal Maha Kudus Ya Bapak Roh itu membacaan dari kita Sama-sama roh kita Dalam perjalanan di Padanggur Anak Allah Musa berkata Dan kalau kita ini anak Berarti kita Coba juga ahli waris Tanyakan dari ujung langit ke waris Allah Tentang zaman dahulu Sebelum engkau ada Artinya Sejak saat Allah Menciptakan manusia Dengan di atas bumi Kita juga Apakah pernah terjadi Sesuatu yang Bersama Atau apakah Pernah terdengar Sesuatu Seperti ini Sabda Tuhan Pernahkah Kepada Bangsa Mendengar Suara Allah Yang bersabda Dari tengah-tengah Api Seperti yang Kau dengar Dan engkau Tetap hidup Atau Pernahkah Suatu Allah Mencoba datang Untuk mengambil Baginya Suatu bangsa Dari tengah-tengah Bangsa yang lain Dengan cobaan Dengan tanda-tanda Serta mujijat-mujijat Dan peperangan Dengan tangan yang kuat Dan lengan yang berkasar Dan dengan kedahsyatan yang besar Seperti yang dilakukan Tuhan Allah Bagi Di Mesir Di depan matamu Sebab itu Ketahuilah Pada hari ini Dan Ucamkanlah Bahwa Tuhan Allah Dilangit di atas Dan di bumi Di bawah Tidak ada Yang lain Berpeganglah Pada ketetapan Dan perintah Inilah Injil suci Yang ku sampaikan Kepadamu pada hari ini Supaya baik Dimuliakanlah Tuhan Dan keadaan Anak-anakmu di kemudian hari Sesudah Yesus bangkit Dari antara orang mati Maka engkau Kesebelas murid Berangkat Ke Galilea Ke bukit Yang telah ditunjukkan Yesus Kepada mereka Untuk selamanya Ketika melihat dia Mereka Menyembak Tetapi Beberapa orang Ragu-ragu Yesus Mendekati mereka Dan berkata Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di surga Dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Dan baptislah Mereka Dalam nama Bapak Dan anak Dan roh kudus Dan ajarlah Mereka Melakukan Segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir jalan Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Berbahagialah Bangsa Yang dipilih Allah Menjadi Milik Pusak Kanya Oleh Firman Tuhan Langit Langit Telah Dijadikan Oleh Nafas Dari Mulutnya Diciptakan Segala Tentaranya Dia Berfirman Maka Semuanya Jadi Dia Memberi Perintah Maka Semuanya Ada Berbahagialah Bangsa Yang dipilih Yang dipilih Menjadi Milik Pusak Nya Sungguh Mata Tuhan Tertuju Kepada Mereka Yang Takwa Kepada Mereka Yang berharap Akan Kasih Setianya Ia Hendak Melepaskan Jiwa Mereka Dari Maut Dan Memelihara Hidup Mereka Pada Masa Kelaparan Terima Berbahagialah Bangsa Yang dipilih Allah Menjadi Milik Pusakanya Jiwa kita Menanti Dinantikan Tuhan Dialah Penolong Dan Perisai Kita Kasih Setiamu Ya Tuhan Kiranya Menyertai Kami Seperti Kami Berharap Kepadamu Berbahagialah Bangsa Yang dipilih Allah Menjadi Milik Pusakanya Bacaan dari Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Roma Saudara-saudara Terkasih Semua Orang Yang dipimpin Roh Allah Adalah Anak Allah Sebab Kamu Menerima Bukan Roh Perbudakan Yang Membuat Kamu Menjadi Takut Lagi Melainkan Roh Yang Menjadikan Kamu Anak Allah Oleh Roh Itu Kita Berseru Aba Ya Bapak Roh Itu Memberi Kesaksian Bersama-sama Roh Kita Bahwa Kita Ini Anak Allah Dan Kalau Kita Ini Anak Berarti Kita Juga Ahli Waris Yakni Ahli Waris Allah Sama Seperti Kristus Artinya Jika Kita Menderita Bersama Dengan Dia Kita Juga Akan Di Di Permuliakan Bersama Dengan Dia Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Alleluia 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 Alah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Alleluia, 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 Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kesebelas murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.